halo 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 semua selamat datang di story of season Friends of Mineral Town bersama bodysi Junoci dan kali ini kita akan mencoba memainkan karakter ceweknya biar nantinya ada dua wakrup satu cerita cewek satu cerita cowok gitu kan dan sekalian ini gua mau share beberapa tips-tips untuk awal mula kita merintis pertemunannya ya dan kita start aja oke di sini ada dua karakter cewek dua-duanya kawaii tapi yang paling kawaii sih yang rambut pirang ini ya warna matanya biru tapi kayaknya ini terlalu mainstream ini udah pasti udah banyak yang memakai jadi kita mainin yang rambut coklat nah disini namanya Naomi biarinlah namanya namanya ini lumayan bagus sih tuh nomoran Jepang ya tanggal lahirnya 21 Oke winter di visualnya normal ya jadi perbedaannya normal sama simple ini kalau simple tuh modal awalnya tuh lumayan lumayan banyak lebih banyak dan harga penjualan barangnya lebih mahal lebih mudah untuk meningkatkan relasi dan di awal-awal ada jela apa 18 turnip yang siap dipanetnya jadi isi modenya kita main yang normal aja isi modenya nyesal nanti main isi isi dan ceritanya pun dimulai nih gua bakal saya bacain ceritanya ya jadi kalau temen-temen bosen mungkin boleh di skip ke gameplaynya langsung dan ya one day special letter arrive in my mailbox suatu hari ada surat spesial datang ke kotak suratku itu asent from a person who inter introduce himself as the mayor of a certain little town itu dikirim oleh orang yang mengaku bahwa dirinya adalah mayor dari sebuah kota kecil the moment I finish reading that letter I picked up my things and headed for the train station di saat aku selesai membaca surat tersebut aku bergerak membereskan barangku dan pergi menuju stasiun kereta once there I bought a ticket a ticket to mineral town the place where my grandfather had his farm sesampainya disana aku membeli tiket tiket menuju mineral town tempat dimana kakekku memiliki perkebunan dan kita pun sampai Wow ini sangat banget ya kakeknya ini sebelum meninggal enggak beres-beres dulu kayaknya dan ini Thomas good day you are Naomi I presume kamu pasti Naomi kalau tanya kan I'm Thomas it is my great honor to preside over mineral town as its mayor dan aku adalah Thomas ini adalah sebuah penghormatan untuk menjadi mayor dari kota mineral town ini here it is this is the land your grandfather left to you dan inilah lahan yang ditinggalkan oleh kakekmu katanya I'm afraid it's been some time since anyone tend to it so it's fall into a bit of disrepair aku takut sudah agak lama orang merawatnya jadi ini udah agak di luar perbaikan ya do you remember when you came here as a child you spend a summer together with your grandfather kamu ingat nggak waktu kecil kamu pernah kesini dan menghabiskan waktu musim panas bersama kakekmu dan flashback pun dimulai I'm sorry Naomi with head to cancel our family vacation this summer maaf Naomi kita harus membatalkan liburan keluarga kita di musim yang panas ini aja school and get the time off for it there is something very important that I have to do at work and I can't live aku nggak bisa ini katanya nggak bisa libur karena ada sesuatu yang sangat penting di kerjaan kantornya mungkin maksudnya kan dan aku nggak bisa pergi I'm really sorry but you have to make do without a trip this year things are just too busy aku minta maaf tapi kamu ya nggak bisa ya nggak bisa pergi tahun ini dan ya sudah sibuk lah ya busy banget I promise I'll make it up to you aku janji akan aku akan ya bales janjinya I'm so sorry Naomi but please understand mohon mohon maaf banget tapi tolonglah mengerti we may not get a family vacation but we have your grandfather to let you stay with him and his farm this summer mungkin kita nggak ada liburan warga tapi aku udah nah apa minta kakekmu untuk memperbolehkanmu liburan musim panas di tempatnya his farm is wonderful is orang by nature will with all sort of places to explore you can relax and play as much as you can perkebunan ini wonderful banget katanya itu dikeliling oleh alam yang keren lah terus bisa dieksplore atau kamu bisa santai-santai ya kamu juga bisa main sesuka hatim disana we've already packed your all things how that's left is to go and have fun kami sudah membereskan barang-barangmu dan tinggal kamu pergi senang-senang aja katanya jadi orangtuanya lumayan reasonable ya jadi walaupun dia nggak bisa nepatin janji itu dia bikin alesan ada sebab-musababnya dan ada alternatifnya sedangkan kayaknya kalau orangtua orangtua kita tuh bodoh-bodoh amat gitu kan udah janji ya udah lupa mah malah nggak ditepatin janjinya Oh there you are Naomi do you remember me I'm grand you I'm your grandpa Oh ya kamu disitu Naomi do you remember me apakah kamu ingat aku aku adalah kakekmu katanya kayaknya udah lama banget mereka ini nggak ketemu ya dari lahir peslahiran aja dia janin terus sampai sekarang baru ketemu lagi enggak mungkin inget juga sih Naomi there and too much to do out here in the sticks but give have a mercy around if you like ya di sini enggak ada apa-apa tapi ya lumayan lah katanya I'm afraid I'll be busy most of the day doing my course around the farm so I won't have much time to play with you aku takut aku akan agak sibuk mengerjain ya bekerjaan di perkembunan so aku nggak mungkin bisa bisa main bersamamu seharian there are you kids around your eyes in town to I'm sure they'll let you play with them so go on and introduce yourself di ada beberapa anak kecil yang seumuran kamu katanya dan mungkin mereka akan memperbolehkan kamu main bar mereka so ya sana perboh apa perkenalkan dirimu ya Hai Jiku Shokai kamu bahasa Jepang itu Hai dan Naomi pun memilih main sama sapi daripada main sama orang dan dia dikenali dengan kuda Naomi naik kuda Naomi main ayam ayam main Omni ya Hai Anomi mancing koba dengan kecil seneng banget nih mancing Hai pancing lebih ngejaring sih who are you katanya ada yang nanya kita ya siapa kamu ada yang datang oh iya someone said the old guy at the farm road was a visitor from the city oh iya katanya kakek tua itu yang diperkubunan ada ada yang mendapatkan ini pendat apa tamu dari kota that must be her I wonder that she's doing all by herself dan itu pasti dia apa yang dia lakukan sendirian you always play alone Wow itu apakah kamu sering main sendirian ya gua juga enggak gua nggak main sendirian nih gua main sama diri gue sendiri aja I like display slot so I came here all the time aku suka tempat ini jadi aku sering datang hey why don't you tell me about yourself and the city and stop what's it like there hey kenapa kamu nggak ceritain tentang dirimu dan tentang kota dan macam-macam lah apa disana tuh kayak gimana gitu kan well Naomi how do you like the country life what's it fun ya gimana Naomi apakah kamu menyukai kehidupan di kampung katanya apa ini menyenangkan when you get back home say hello to your mom and dad for me and let them know I enjoyed having you come visit ketika kamu sampai di rumah katakan hello ke mama dan papamu dan kasih tahu mereka kalau aku suka kamu datang ke sini oh are you going already Aduh apakah kamu mau pulang katanya kan oh I miss you you'll be coming back someday to write aku akan mengerindukanmu dan kamu akan datang lagi kan suatu hari katanya promise me you'll come back janji ya kamu akan datang lagi katanya masih kecil masih kecil udah promise promise gini lagi material anime banget it's been twenty years since then I see you've grown into a fine young adult sudah 20 tahun semenjak semenjak saat itu dan aku lihat kamu sudah tumbuh sebagai orang yang lumayan orang yang dewasa ya your grandfather love this little farm dearly you know kakekmu sangat mencintai di perkebunan ini tahu enggak I'm sure it will make him so happy to know that you had internet inherited aku yakin itu akan membuatnya sangat bahagia mengetahui kamu mewarisinya well what do you say what you like to give it to give farming a try ya mau jadi gimana murk kamu kamu mau mencoba untuk menjadi petani katanya ya boleh-boleh memang itu tujuannya kita main ini ya excellent excellent allow me to be the first to welcome you as a new resident of mineral town wow menakjub boleh makna juga menakjubkan terbolehkan aku untuk yang pertama kali mau welcome kamu di mineral town now then as you are the new owner of this farm do you not think a new name is in order kita kasih nama dan namanya adalah winter farm ya sesuai tanggal lahir kita di musim winter winter farm hmm it does have a nice ring to it running a farm is not the easiest of jobs in the world but if you try hard I'm sure you will do your grandfather crowd ya menjalankan perkebunan itu bukan hal yang mudah ya jadi kalau kamu mencoba dengan giat gitu aku yakin kakekmu akan bangga well I'm sure you must be tired from your long trip here why don't you rest for the remainder of the day jadi mungkin kamu lelah dari perjalanan sampai sini jadi coba untuk istirahat I must return to my dentist as mayor a bit you good evening apa harus lanjut kerjaanku sebagai mayor dan ya selamat sore katanya the tomorrow my new itulah asal phantom games besok kehidupanku sebagai petani dimulai ya waduh itu tadi lumayan panjang intro nya ya dan ya sebelumnya kita lihat dulu festivalnya ada tanggal 14 ini ada thanksgiving ya white day ini kalau nggak salah itu lawannya valentine jadi kita apa memberikan coklat ke cewek ya bukan cewek memberikan coklat dan tanggal 18 itu balapan kuda tanggal 22 adalah kuing exhibition perlombaan masak dan ya seperti yang kita tahu target kita adalah mempersiapkan modal sebanyak-banyaknya tas yang yang paling besar sebelum string spring derby ya jadi ya inilah target kita di awal dan ya kita mulai kimnya Oke sebelumnya kita persiapkan dulu pacul dan palu karena kita akan langsung menuju ke pertambangan ya Oke jadi sebelum kita masuk kita metik satu bunga dulu dan kita kasih ke garis harvest biar nggak kedinggalan ya jadi got service ini bisa kita kasih bunga biasa aja karena gratis dan nanti setelah 10 kali kita kasih kita akan dapat powerberry dan setelah kita kasih hadiah 20 kali kita akan mendapat pilihan untuk mendekatkan diri kita ke beberapa karakter yang kita suka dan kalau kita mau menikahi dari goddess harvest kita harus pilih dia atau kalau mau menikahi kapa itu harus kita harus milih kapa ya dan setelah 30 kita kasih baru si fun datang ke kota baru dia nanti jualan pet setiap tanggal 15 dan disini kita sudah sampai di pertambangan kita mulai aja kita gunakan trik save and load ya kita save dulu write jurnal ini fresh start nih bener-bener fresh start jadi masih kosong gini dan ayo kita mulai nah apa sumurnya ada disini ya tangganya ada disitu uangnya ada disitu sampingnya kita load nah jadi kita ingetin tadi posisinya dimana aja disini tangga satu disini ada koin satu disini ada koin lagi satu terus disini ada koin lagi disampingnya juga koin oke lumayan kan kita dapat 61 koin oke kita lanjut ke lantai selanjutnya kita save lagi ini biar kita menghemat stamina ya kita write aduh salah oke sudah kita save kita lanjut dan setelah sampai di lantai 10 barulah kita mulai serius ya memecahkan batu-batuan ini untuk mencari material material yang paling mahal adalah ada mantai orkalkum dan gold ya dibawah itu mungkin ya kurang-kurang itulah dan kita cari tempatnya oke setelah ketahuan kita tadi udah di save belum ya udah kita read oke karena sudah biru mukanya dan lutnya juga udah lumayan ya udah lumayan banget ini kita pulang aja kita berendam di air panas sebentar terus langsung kita jual hasilnya dan inilah kurang lebih hasil kita pertama kali nambang ya kita jual semuanya jangan sampai ada yang terpisah berapa hasilnya semuanya 2200 lumayan lah tapi kayaknya aku butuh kurang lebih 300an lagi ya 300an lagi untuk persiapan besok kita beli ayam sama beli oke kita jual batu dan kayunya 450-nya 450 ya kurang lebih cukup lah buat besok kita langsung cus ke market untuk beli bibit 430 ya jamnya hampir aja telat dan kalau telat itu tutup ini nggak bisa di bibit kita disini kita tadi dapat lumayan koinnya se-250an jadi kita beli turnipnya 6 oke teman-teman suka cucumber mungkin bolehlah beli cucumber satu gue nanti aja beli cucumbernya wah lihat uang kita 2600 di hari pertama mantap besok bisa langsung kita beli ayam dan lempah perhiasan ya ini tadi ngurutin bunga dan rumput lumayan lah oke waktunya kita mencangkul dan menanam turnip tanpa gue pilih dis turnip disini karena turnip itu hasil panen perharinya lebih banyak dibanding yang lain memang diharganya murah cuman panennya lebih cepet ya nah kalau kalian menemukan ada tikus tanah pentung pakai palu pap mah kapok dia kayak game minigame apa gitu kan oke aku kita naik level wuh sudah jam 9 belum disirapin lagi dan ya demikianlah episode pertama ini yang kurang lebih kita sudah menggali tambang itu sampai dalam mendapatkan banyak material yang lumayan untuk modal kita di besok hari jadi walaupun kita menyampingkan hubungan ke penduduk ya jadi kita belum kenalan tapi gak apa-apa lah nanti kalau uangnya udah banyak mungkin penduduk bakal kenal kita semua kan pada akrab nanti dan sebenarnya pengen bikin konten sampai hari keempat gitu kan tapi kayaknya udah terlalu panjang kontennya karena intronya yang ya lumayan jadi ya kayaknya sampai sini aja dulu episode kali ini gue jio noci mengucatkan salam and thanks for watching see you again next time in the next video dan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati